Halo kawan-kawan kembali lagi di OZ Channel MM Keinginan untuk melakukan hubungan intim merupakan hal yang wajar, terlebih lagi jika Anda sedang mengalami masa kehamilan. Wanita hamil mengalami peningkatan volume darah sebanyak sekitar 40%, tetapi apakah berhubungan intim saat hamil aman dan boleh dilakukan? Melakukan hubungan intim dengan wajar saat kehamilan, sebenarnya tidak akan membuat placenta robek dan mengalami pendarahan. Tetapi, resiko Anda mengalami pendarahan akan jauh meningkat jika melakukan hubungan intim melalui anal. Memasukkan penis ke dalam lubang anus dapat melukai jaringan dan pembuluh darah anus. Sehingga placenta trauma dan menyebabkan pendarahan berat. Maka dari itu, jika Anda perlu melakukan hubungan intim, batasi hanya melalui vagina. Seks oral pada umumnya aman untuk dilakukan kepada ibu hamil. Namun, hindari meniup vagina saat melakukan seks oral, karena akan menyebabkan volume darah meningkat hingga pembuluh kapiler pecah. Jika kapiler pecah, hal tersebut tidak hanya akan membahayakan janin, tetapi juga membahayakan diri Anda sendiri. Ibu hamil sebenarnya tidak memerlukan penggunaan kondom, karena pembuahan tidak akan terjadi kembali. Tetapi, lain halnya jika Anda melakukan hubungan dengan seks toy yang mungkin kurang bersih. Penyakit menular seksual seperti herpes genital, dapat menyebabkan bayi lahir dengan cacat di kemudian hari atau bahkan keguguran. Jika pasangan Anda atau Anda terinfeksi penyakit menular seksual, maka janin juga akan terinfeksi secara sendirinya. Penyakit ini akan menyebabkan bayi lahir cacat, karena penyakit akan menghalangi proses pertumbuhan atau pemberian nutrisi yang dibutuhkan oleh kesehatan janin. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM.